3 Maha Besar Jilid 7. Setelah pria itu menangis, maka Chen Won Hong, Biaunia Sam Sian, 3 harimau dari keluarga Tiong yang teringat akan kematian Hoa Tian Hong sama-sama tak dapat menahan diri dan ikut menangis pula. Dewa yang suka pelancongan Cutong adalah salah seorang di antara sepasang dewa bersama-sama dengan dewa Gledek, sedang Sumati Yang Ching adalah saudara angkat diri Hoa Goan Siu, walaupun sanak namun mereka adalah sahabat karib, semua orang segera diliputi oleh kesedihan membuat suasana penuh diliputi kedukaan. Dengan susah payah, akhirnya terdengar panitia berseru kembali, dipersilahkan para orang gagah yang tergabung dalam kelompok perkampungan Liuk Soat San Cheng mengundurkan diri, semua orang dengan menahan sedih dan air mata, mengundurkan diri kembali ke dalam barak, panitia segera mempersilahkan orang-orang dari perkumpulan Sien Kie Pang Maju memberi hormat. Dengan dipimpin oleh Pek Siautian, ratusan orang anggota perkumpulan Sien Kie Pang sama-sama maju ke depan untuk memberi hormat kepada arwah-arwah anggota perkumpulan Sien Kie Pang yang gugur dalam pertemuan besar Pedeng Hue. Haruslah diketahui, upacara penghormatan untuk arwah yang telah tiada merupakan adat yang dipegang teguh setiap orang pada masa itu, arwah yang telah tiada dianggap sebagai orang besar. Karena itu meskipun Pek Siautian adalah seorang ketua perkumpulan namun sikapnya selama upacara selalu serius dan bersungguh-sungguh, hal ini dimaksudkan asar menarik simpati dari anak buahnya. Setelah perkumpulan mereka, maka giliran Hong Imwe maju memberi hormat. Baru saja pihak perkumpulan Hong Imwe selesai melakukan penghormatan, tiba-tiba dari luar lembah Cubukok secara lapat-lapat dengaran tangisan setan. Setelah itu, tampaklah para jago perkumpulan Sien Kie Pang, Hong Imwe serta Tong Tian Kau yang bertugas di luar lembah sama-sama lari terbirit-birit masuk ke dalam lembah. Dua orang imam dari Tong Tian Kau dengan wajah pucat pias lari menuju ke hadapan Tian Seng Ji, tangannya menuding keluar lembah dengan gemetar. Beberapa saat kemudian mereka baru mampu bersuara. Lapor Tam Chu, setan-setan penasaran yang telah mati dengan darah mengalir dari ketujuh lubang inderanya itu, T. Telah, telah hidup kembali mendengar laporan itu, Tian Seng Chu merasa terkejut bercampur gusar, Bentaknya, omong kosong, dengan metu kepalaku sendiri telah ku periksa bahwa mereka telah mampu semua, Mana mungkin bisa hidup kembali mahluk-mahluk aneh itu telah dibuang ke dalam sebuah jurang di bukit sebelah kiri dan dikubur dalam satu liang, Tapi, tapi, tapi kenapa bentak Tian Seng Chu dengan gusar? Mereka semua telah hidup kembali, sambil ribut dan menangis mereka menuju kemari dan agaknya segera akan tiba di sini, Aduh mak itu mereka telah datang di tengah pembicaraan, suara isak tangis dan jeritan setan telah bergema memenuhi seluruh lembah, Makhluk setan berwajah seram dan berambut taut-tautan itu sambil berdesak-desakan muncul kembali di dalam lembah. Setan-setan itu pada dasarnya berwajah menyeramkan, ditambah darah mengalir keluar dari tujuh lubang inderanya membuat wajah mahluk-mahluk itu nampak lebih seram. Dalam waktu singkat, mahluk setan yang memakai belenggu kehilangan kaki tangan atau lidahnya menjulur keluar itu sudah berkumpul semua di bawah panggung persembahan, Mereka semua pada menjerit dan menangis hingga suasana jadi amat ribut. Chiwi Seng Chu jadi ketakutan setengah mati, dengan badan gemetar dan gigi saling beradu ia mendekati hola hujin dan berbisik lirih, Hujin, suhu telah menghadiahkan sedikit kabut sembilan bisa kepadaku dengan pesan agar racun itu jangan digunakan sembarangan. Bagaimana kalau sekarang ku lepaskan racun itu agar mahluk-mahluk setan itu agaknya takut ia kalau perkataannya kedengaran oleh mahluk setan tersebut. Perkataannya makin lama semakin lirih, hoa hujin termenung sebentar, kemudian menjawab, Engkau tak usah terburu nafsu lebih dahulu, selama mereka tidak mengganggu kita lebih baik kita pun tak usah mengganggu mereka. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Tong Tian Kau Chu serta Tian Seng Chu dengan memimpin sekelompok anak muridnya telah mengepung rapat-rapat ke-72 orang mahluk setan itu, tetapi mahluk-mahluk aneh itu masih tetap menjerit dan menangis, terhadap pengepungan tersebut mereka sama sekali tidak ambil peduli. Dengan muka penuh kegusaran Tian Seng Chu segera menghardik, pertemuan besar Tian Tian Tai Wei diadakan untuk mengenang arwah-arwah orang gagah yang semasa dalam dunia merupakan orang kenamaan, peduli kalian semua adalah setan atau manusia, ayo cepat mengirim seorang pemimpin untuk berbicara, apabila kalian mengharapkan sesuatu maka perkumpulan Tong Tian Kau kami pasti akan berusaha memenuhinya, baru saja ucapan terbut diutarakan keluar, dari luar lembah cubokok tiba-tiba berkumandang datang suara jeritan lengking yang amat menusuk pendengaran, diikuti suara gemberngan dan tambur bergema tiada hentinya. Beberapa saat kemudian pekehkan lengking dan suara tetabuhan gemberngan dan tambur itu sudah tiba di milut selat, 72 orang makhluk setan yang sedang menangis dan menjerit itu segera membungkam dalam seribu bahasa, semua berdiri kaku di tempat semula tanpa berkutip barang sedikit pun juga. Bayangan hitam berkelebat memasuki lembah tersebut, sekelompok setan dan makhluk aneh di bawah iringan suara gemberngan dan tambur menosuki gelanggang dengan teratur. Barisan tersebut adalah suatu barisan aneh yang tidak pernah nampak di kolong langit, berjalan di paling depan adalah dua orang prajurit setan berbaju hitam yang membawa sebuah gemberngan sebesar lima depa, seorang setan berbaju merah dengan membawa sebuah alat pemukul gemberngan tersebut mengikuti irama langkah kaki. Di belakang gemberngan berjalanlah empat orang prajurit setan pembuka jalan yang memakai baju warna-warni, berwajah pucat pias, menyoren senjata garpu pada pundaknya dan menunggang kuda jempolan yang tinggi besar. Yang paling mengerikan, ternyata keempat ekor kuda itu sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun ketika berjalan, seakan-akan kuda itu adalah sukma-sukma kuda yang tidak bernyawa lagi. Di belakang prajatit pembuka jalan adalah 36 sosok arwah penasaran, di antaranya terdapat setan gantung, setan mati tenggelam, setan mati terbakar serta setan lainnya. Ada setan yang mati secara mengerikan terlindas roda kereta, tubuhnya penuh berlumuran darah dan isi perutnya bergelantungan di luar, ada pula setan yang mati karena dipenggal, batok kepalanya dipegang di tangan. Yang lebih seram lagi adalah setan perempuan yang membopong bayi berusia 1-2 tahunan, separuh bagian batok kepala bayi itu sudah hancur tidak karuan, otaknya pada mengalir keluar, namun matanya masih berputar tiada hentinya membuat orang yang menyaksikan kejadian itu merasa ngeri dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Di belakang ke-36 sosok setan itu adalah 5 orang setan pria yang sudah lanjut usia, di depannya berjalan sesosok setan yang tinggi dan kurus, rambut dan jangguknya awut-awutan tidak karuan, matanya melotot keluar, sepasang lengannya mengenakan borgol sedang tengkuknya membawa. Rantai, rupanya setan tersebut adalah setan penasaran yang mati dalam penjara. Di belakang ke-5 sosok setan tua itu, mengikuti sekawanan prajurit setan yang menggotong 8 buah tandu berwarna hitam, 4 buah tandu yang ada di depan duduklah 4 setan pria yang kekar, sedangkan 4 tandu yang ada di belakang tertutup rapat, mungkin isinya adalah setan perempuan. Di belakang ke-8 bus tandu tadi, mengikuti sebuah tandu besar yang megah, indah dan berukirkan burung hang dan naga, tandu tersebut digotong oleh 8 sosok prajurit setan, seorang gocah perempuan berusia 11-12 tahunan dengan baju warna merah dan rambut di kepang mengikuti di sisi tandu tersebut. 9 buah tandu itu berjalan menuju ke bawah mimbar, 4 pria setan yang duduk di tandu loncat lebih dahulu diikuti dengan horden pada 4 tandu lainnya terbuka dan perlahan-lahan melayang turun 4 setan perempuan, hanya tandu indah yang nampak megah dan besar itu saja tiap menunjukkan suatu gerakan apapun. Jumlah rombongan setan itu seluruhnya melampaui 100 orang lebih, barisan sebesar ini benar-benar luar biasa, para jago dari Sien Kiepang, Hang LMWE, Tong Tian Kau dan pendekar dari golongan lurus tak berani memandang enteng lagi, untuk beberapa saat lamanya suasana jadi hening dan diliputi keseriusan. Tong Tian Kau Chu yang berada di atas mimbar dan menunggu beberapa saat lamanya, namun dari balik tandu besar yang megah itu sama sekali tidak ada gerak-gerik apapun, hal ini menggusarkan hatinya, imam tua tersebut segera membentak. Pinto Tian Ik Chu Mohon tanya, di antara rombongan para malaikat ini apakah ada seorang wakil untuk berbicara dari balik tandu yang terakhir melayang keluar sesosok setan perempuan, sambil maju ke depan jawabnya, Aku adalah Tian Chu dari Istana Neraka Terimalah hormat dari kami Tian Chu dari Istana Neraka ini mengenakan jubah hitam yang lebar, rambutnya terurai sepanjang pinggang dengan sebuah bunga kertas sebesar mangkuk menghiasi kepalanya, di atas dada terukirlah sebuah awang kertas yang memancarkan cahaya keperak-perakan, mukanya pucat dan gerak-geriknya enteng sekali, nada suara ketus dan adem membawa hawa setan yang sangat tebal. Dengan pandangan yang tajam, Pong Tian Kau Chu mengamati Tian Chu dari Istana Neraka itu beberapa saat lamanya, kemudian dengan alis matu berkenyit, pikirnya, Oh oh oh, aku benar-benar sudah bertemu dengan setan hidup imam tua itu segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, rupanya Tian Chu yang telah tiba, Maafkanlah kalau Pinto tidak melakukan penyambutan tidak berani jawab Tian Chu Istana Neraka, bila kedatangan kami terlalu gegabah harap engkau juga bersedia memaafkan Tong Tian Kau Chu tersenyum, ia segera menudin ke arah makhluk-makhluk setan yang berada di sekitarnya. Kemudian bertanya, Setan-setan penasaran itu apakah merupakan anak buah Tian Chu? Semua Tian Chu Istana Neraka adalah seorang gadis yang berparas cantik dan berpotongan badan menawan, usianya baru 20 tahunan, andai kata dia adalah seorang manusia maka sepantasnya kalau merupakan seorang gadis yang sangat menawan hati, sayang mukanya pucat, ucapannya kaku dan dingin serta dari tubuhnya memancarkan hawa setan yang tebal, membuat siapapun yang memandang merasakan hatinya bergidik. Tong Tian Kau Chu memandang sekejap ke arah tandu besar yang indah dan megah itu, kemudian bertanya lagi, tandu tersebut berukirkan naga dan burung hong, bentuknya megah dinidah, Entah Tian Chu manakah yang berada dalam tandu tersebut? Tandu itu berisikan kau cu kami semua pertanyaan yang diajukan segera dijawab, tapi jawabannya selalu singkat dan sederhana, seakan-akan perempuan itu segan untuk banyak terbicara. Mendengar perkataan itu Tong Tian Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak, serunya, ha-ah, 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 Sungguh tak ku sangka kecuali kau cu dari sekte agama Tong Tian Kau masih ada kau cu lainnya lagi, kalian Tong Kau Chu kalian berasal dari perkumpulan mana dan siapa pula sebutan dari kau cu kalian itu maaf, tak dapat diberitahukan Tong Tian Kau Chu mengerutkan dahinya. Mengapa kau cu kalian tidak turun dari tandu? Apakah harus menunggu sampai aku turun tangan sendiri untuk membukakan tandu? baginya ia menegur. Di atas wajah Tian Kau Chu istana mereka yang dingin dan pucat, tiba-tiba melintas nafsu membunuh yang tebal, engkau harus membukakan tandu dan mempersilahkan kau cu kak kami untuk turun dari tandu. Tong Tian Kau Chu merasa amat gelusar sekali, sambil berpaling bentaknya pek kalian, maju dan bukalah tabir tandu tersebut seorang imam cilik berbaju merah mengiakan dan maju ke depan dengan langkah lebar. Ching Lian, Pek Lian adalah dua orang murid kesayangan Tian Ik Chu, ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini jauh melampaui kakak seperguruan lainnya, bukan saja kelicinan bahkan akal pun banyak sekali dan melebih siapapun. Sementara itu, Pek Lian dengan langkah lebar berjalan melewati kawanan mahluk setan itu dan mendekati tandu besar, meskipun wajahnya saran sekali tidak menampilkan perasaan takut, akan tetapi secara diam-diam ia telah melakukan siap-siaga dan sedikit pun tidak berani bertindak secara gegabah. Tong Tian Kau Chu pun berjaga-jaga bila pihak lawan melakukan penyergapan secara tiba-tiba, sepasang matanya yang tajam mengawasi gerak-gerik pek kalian tanpa berkedip. Tampak pek kalian berjalan menuju ke depan tandu besar itu kemudian menyingkap tabir yang menutupi tandu tersebut, siapa tahu sorot matanya menemui tandu yang kosong. Melompong, tidak ada manusia di situ pun tak ada bayangan barang sedikit pun jua. Menyaksikan akan hal itu, pek kalian nampak tertegun, pada saat itukah seorang setan pria yang memakai kopiah kebesaran, berbaju orang pangkat dan bermuka warna hijau memetangkan mulutnya melakukan penyerbuan, segulung hawa dingin langsung meluncur ke arah tenggorokan pek kalian. Sementara itu pek kalian sedang putar badan siap berlalu dari sana, ketika merasakan segulung hawa dingin secara tiba-tiba menyerang tengkuknya kemudian mengikuti bagian belakang menyerang tulang punggungnya, ia jadi amat terperanjat hingga tanpa terasa sekujur badannya gemetar keras. Tong Tian Kau Chu yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut bercampur gusar, sebenarnya ia hendak menghardik tetapi ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya, ia merasa pihak lawan sama sekali tidak turun tangan kecuali meniup belaka, dalam anggapannya tiupan tersebut tidak mungkin akan melukai muridnya, apalagi kalau persoalan itu dibongkar malah tidak menguntungkan pihaknya, maka sambil menahan diri ia pura-pura tidak tahu. Pek kalian segera putar badan dan melotot sekejap ke arah setan berpakaian pembesar itu dengan penuh kegusaran, kemudian dengan langkah lebar ia berjalan balik ke arah mimbar. Siapa tahu baru saja badannya maju selangkah, tubuhnya terasa makin dingin dan kian lama kian bertambah kaku, belum mencapai sepuluh langkah rasa dingin telah merasuk ke tulang sum-sumnya membuat giginya saling beradu dan badan menjadi kaku. Pek kalian tahu bahwa gelagat tidak menguntungkan pihaknya, buru-buru ia tarik nafas dan bermaksud untuk mengatur perasaan, siapa lau keadaan sudah terlambat, sebelum hawa murni sempat disalurkan, sekujur badannya sudah gemetar keras kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Tong Tian Kau Chu yang menyaksikan kejadian itu merasa amat terperanjat, segera bentaknya, Tian Seng, sebelum mendapat perintah, Tian Seng Cu laksana kilat telah melompat ke depan dan memayang tubuh pek kalian yang sedang roboh ke tanah, ia rasakan tangan dan tubuh bocah itu sudah berubah jadi dingin bagaikan es, hawa dingin yang sangat aneh serasa menyusupi setiap tubuh imam cilik tersebut, dalam bingung dan tidak habis mengertinya buru-buru ia loncat kembali ke sisi tubuh Tian Ik Chu. Tong Tian Kau Chu segera mengamati pula imam cilik itu sekejap, ia lihat sepasang metap pek kalian terkejam rapat-rapat, giginya mengetup kencang sementara bibirnya telah berubah jadi biru, mukanya pucat kehijau-hijauan dan keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan orang yang mati karena kedinginan. Maka nadi dan jantung pek kalian diperiksa dengan seksama, ia temukan bahwa denyutan nadi imam cilik itu sudah tiada dan jantungnya telah berhenti berdetak, hal itu menunjukkan bahwa jiwanya sudah melayang dan tak tertolong lagi. Peristiwa ini benar-benar suatu kejadian yang sangat mengerikan, sebuah tiupan mampu membinasakan jiwa manusia andai kata tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri, siapapun tak akan percaya atas kejadian tersebut, tapi sekarang kenyataan sudah ada di depan mati membuat semua orang mau tak mau terpaksa harus mempercayai. Tong Tian Kau Chu merasa amat gelusar sekali hingga seluruh wajahnya berubah jadi hijau membesi sambil ulapkan tangannya. Ia berseru, hantar dia kepada tiga orang susuk untuk diteliti, coba diperiksa di manakah letak mulut lukannya mendengar perkataan itu, Tian Seng Chu segera membopong mayat peklian dan balik ke dalam barak. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat sekali lagi, Tong Tian Kau Chu menyapu sekejap kawanan manusia aneh dan makhluk-makhluk setan itu kemudian perkirnya, di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Dan nampaknya kemunculan kelompok baru ini bukan suatu kelompok yang biasa, berpikir demikian, ia berusaha keras untuk menekan hawa amarah yang bergolak dalam dadanya sambil memandang setan berdandan pembesar itu, tegurnya, dan engkau. Tian Chu apalagi aku adalah Tian Chu ruang penyiksaan jawab setan berdandan pembesar itu dengan suara menyeramkan, bila mana kau Chu ingin memberi petunjuk dengan senang hati akan kulayani keinginanmu itu. Tong Tian Kau Chu menengus dingin, ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Tian Chu istana neraka, lalu tegurnya, kenapa kau Chu kalian belum juga datang kemari kau Chu? Kami sudah lama sekali hadir di tempat ini, setiap orang yang punya metu dapat melihat dengan amat jelas Teng Tian Kau Chu menjadi terkejut, sorot matanya segera berputar menyapu sekeliling tempat itu. Pada waktu itu, bukan saja Tong Tian Kau Chu merasa terperanjat, bahkan semua orang yang ada di dalam gelanggang pun sama-sama merasa terkejut dan curiga, untuk beberapa saat lamanya sorot matu semua orang berputar Tian kemari untuk mencari jejak pemimpin kelompok setan tersebut. Tiba-tiba, sorot matu, Tong Tian Kau Chu berhenti pada tandu kecil yang ditumpangi Siang Teng Lei, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya membuat ia seperti menyadari akan sesuatu, tak tahan lagi imam tua itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siang Teng Lei, rupanya kesemuanya ini adalah hasil permainan setanmu. Haaah, 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 sudah sepantasnya sedari permulaan tadi Pin Tso harus dapat berpikir sampai ke situ, badanmu cacat dan gerak-gerikmu tidak leluasa mana engkau berani andalkan kekuatan empat orang muridmu untuk berkunjung ke daratan Tionggoan gunamu lakukan pembalasan dendam, tetapi dengan cepat Siang Teng Lei ngelengkan kepalanya berulang kali, sembari tertawa nyaring, jawabnya, dugaan kau Chu keliru besar, dengan kemampuan yang kumiliki rasanya masih belum mampu menciptakan hasil karya sebesar itu. Haaah, 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 tertegun hati Tong Tian Kau Chu, kembali ia berpikir, kalau ditinjau dari gerak-gerik ke delapan orang makhluk aneh bertandu itu jelas mereka semua adalah jago-jago lihai yang berkepandayan amat tinggi. Kecuali kakek ketua ini siapa lagi yang bisa mendidik mereka jadi demikian lihai. Hoa Hu Jin serdiri pun dibuat kebingungan dan tidak habis mengerti, dengan ilmu menyampaikan suara ia lantas. Berbisik, Siang Heng sebenarnya manusia-manusia itu berasal dari mana? Apakah Heng Kau Tau Siang Teng Lei mengerutkan dahinya, dengan ilmu menyampaikan suara pula dan menjawab, Sepanjang perjalananku menuju ke timur kali ini meskipun membawa pula sedikit anak buah, tetapi aku tidak mengetahui tentang asal-usul dan kelompok manusia-manusia aneh tersebut. Diam-diam Hoa Hu Jin merasa terperanjat, setelah termenung sebentar kembali ia bertanya, entah putri kesayanganmu mengetahui tentang persoalan ini atau tidak apa seru Siang Teng Lei dengan hati terperanjat. Dalam pada itu, Tong Tian Kau Chu yang berada di atas mimbar tiba-tiba berkata lagi sambil tertawa, Plin Chou tak akan ambil peduli kalian sebagai manusia atau setan, dan tak mau tahu siapakah kau cu kalian, Plin Chou hanya ingin mengetahui apa maksud kalian datang kemari dan apapula tujuannya kami semua banyak mendapat perintah untuk datang kemari. Jawab Tiam Chu Istana Neraka dengan suara dingin, Dimanakah letak maksud dan tujuannya, Lebih baik engkau tanyakan sendiri kepada kau cu kami Tong Tian Kau Chu benar-benar dibikin gusar oleh sikap lawan yang ketus, Ia ingin segera turun tangan untuk membinasakan setan perempuan yang rupanya merupakan pemimpin rombongan tersebut. Tetapi menyaksikan jumlah mereka yang mencapai ratusan orang dan kekuatannya nampak mengerikan sekali, Segera ia tekan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya. Sambil menuding barak di sisi kiri, Serunya, kalau memang kedatangan kalian adalah sedang melaksanakan perintah maka tunggu sajalah di samping sebelah situ, Bila mana kau cu kalian sudah munculkan diri, Undanglah dia untuk berbicara dengan Pinto Tiam Chu Istana Neraka tidak banyak bicara lagi, Dia segera ulapkan tangannya dan bergerak menuju ke barak lebih dahulu, Kawanan setan lainnya segera mengikuti dari belakang. Dalam sekejap metu kelompok makhluk setan tersebut sudah masuk ke dalam barak semua Dan menempati ruang kosong antara barak yang ditempati kawanan pendekar dari kalangan lurus pihak perkumpulan Hong Imwiyeh. Siang Teng Le tidak ambil peduli terhadap gerak-gerak kawanan makhluk setan lagi diam-diam tanyanya kepada Hoa Hujin dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti, Hujin, barusan engkau mengatakan putri kesayanganku, Jangan-jangan kau artikan aku masih mempunyai seorang putri Giyok Teng Hujin yang berada di seberang sana Apakah bukan putri kesayangan Siang Heng tanya Hoa Hujin dengan daya berkerut? Siapa seru Siang Teng Le lagi sambil menahan rasa kejutnya? Hoa Hujin segera menuding ke arah Giyok Teng Hujin yang berada di barak seberang, Sahuknya, nona itu mengaku dirinya bernama Siang Hoa dan ia mengakui sebagai putri kesayangan Siang Heng. Aneh suatu kejadian yang sangat aneh seru Siang Teng Le sambil gelengkan kepalanya berulang kali, Sepanjang hidup aku tak pernah kauin dan tak pernah pula mendekati kaum wanita dari mana bisa muncul seorang nona yang mengakui sebagai putriku benar-benar kejadian yang lucu dan bikin orang tidak habis mengerti. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, semua jago merasa terperanjat, Mula-mula dalam perkiraan para jago pastilah Siang Teng Le yang menyuruh putrinya untuk menyusup ke dalam tubuh Tong Tian Kau sehingga di kemudian hari gerakannya itu banyak membantu usaha pembalasan dendamnya. Siapa tahu kenyataan yang tertapar di depan mat menunjukkan lain, Siang Teng Le tidak berputri dan ucapan Giyok Teng Hujian tidak lebih hanya uniuk membohongi Hoa Tian Hang belaka. Hoa Hujian makin berpikir semakin curiga, maka ia segera memaparkan kisah hubungan antara Hoa Tian Hang dengan Giyok Teng Hujian kepada diri Siang Teng Le. Sehabis mendengar keputusan tersebut, pedang sakti yang menyapu daratan Tiong Goan ini segera tertawa dan berkata, Oh kiranya begitu, bukan saja aku tidak berputri bahkan pedang emas pun hanya ada sebatang, tidak seperti apa yang dikatakan terdiri dari pedang jantan dan pedang betina, rupanya perempuan tersebut hanya berbohong untuk menghirangkan hati putramu belaka, perkataannya sama sekali tak boleh dipercaya Hoa Hujian pun segera tertawa. Persoalan ini sih tidak penting, katanya, cuma saja dengan adanya peristiwa tersebut maka jejak dari pedang emas itu jadi lebih sulit untuk ditemukan tiba-tiba terdengar Chiu Tian Hao dari Gunung Wang San berseru sambil menuding ke depan. Saudara sekalian coba lihatlah ke depan, rupanya ketiga orang pentolan bajingan itu saling merundingkan sesuatu, semua orang segera berpaling ke arah tenah gelanggang, tampaklah para imam dari Tong Tian Kau ada yang berbisik-bisik dengan pihak Sin Kie Pang, sedang anak buah Sin Kie Pang ada yang berbisik-bisik kepada anggota Tong Tian Kau, sedangkan pada barak dekat mulut lembah sana, pihak perkumpulan Sin Kie Pang dengan Hang Im Wiyah pun saling bertukar kurir untuk menyampaikan berita. Tio Sem Koh segera mendengus dingin, ujarnya dengan suara berat. Saudara-saudara sekalian harap waspada dan perhatikan baik-baik, jika pertarungan masal terjadi maka kita semua harus bersama-sama menyerang pihak perkumpulan Sin Kie Pang bunuh dahulu. Pek Xiao Tian dan Bu Liang Lo Ojin kemulian baru bergerak menuju ke pihak Hang Im Wiyah, Tidak, tukas Hoa Hu Jin dengan cepat, kita harus bergerak menuju barak Tong Tian Kau lebih dahulu dan berusaha untuk melenyapkan Hian Leng Chin Jin. Ia Long Chia Jin, Chin Leng Chin Jin serta imam-imam tua dari angkatan Tian mendengar ucapan tersebut, Tio Sem Koh jadi tercengang, serunya, Yan Sanit Koh Ai, Liong Ban Siang Sat, Nenek Buta semuanya merupakan pembunuh dari Hoa Goan Siu, mengapa keempat orang itu tidak berusaha untuk dilenyapkan lebih dahulu. Tiga bibit bencana dari dunia perselatan semuanya merugikan bagi umat perselatan di kolong langit, tetapi kalau berbicara tentang mencelakai rakyat kecil maka hanya pihak Xin Kiepang serta Tong Tian Kau saja yang sering melakukan perbuatan terkutuk itu, seandainya kedua perkumpulan ini bisa dibasmi, maka kendatipun kita semua harus mati dan dendam sakit hati Goan Siu tidak terbalas pun, kematian kita tak perlu disesalkan, Hu Jin benar-benar seorang yang bijaksana, Aku merasa sangat kagum, puji Siang Teng Lei dengan sikap menghormat. Sesudah berhenti sebentar, cahaya berkilat memancar keluar dari wajahnya, ia melanjutkan, Begini saja, biarlah aku yang bertempur pada babak pertama, seandainya arwah Hoa Tai Hiyap melindungi kita, siapa tahu kalau aku dapat membinasakan beberapa orang bajingan tua lebih dahulu sehingga bibit bencana bagi umat persilatan dapat dilenyapkan berbicara sampai di situ, ia segera memerintahkan anak muridnya untuk menghantar dirinya menuju ke luar barat. Empat orang pemuda berpakaian ringkas itu segera mendorong kursi beroda tersebut dan menghantar Siang Teng Lei menuju ke bawah mimbar, mukanya menghadap ke mulut selat dan empat orang pemuda tadi mundur ke belakang berdiri berdampingan di belakang kursi. Sambil mau gempos hawa murninya, Siang Teng Lei segera berseru lantang, pedang emas milikku sebenarnya telah terjatuh ke tangan siapa harap orang yang merasa membawa pedangku itu maju ke depan dan menjawab pertanyaanku Siang Lo Oji Seru Jin Hian dengan suara dingin dan ketus, engkau cumi bisa mengigau belaka di siang hari bolong, membuat aku jadi muak dan bosan Siang Teng Lei tidak ambil gubris, ditunggunya beberapa saat lamanya di situ, tatkala tidak nampak seorang manusia pun yang munculkan diri, maka ia berseru, kalau ada orang yang pernah melihat pesan terakhir dari malaikat pedang Giyok, harap segera tampil ke depan, Tong Tian Kacu yang duduk di dalam barak segera tertawa dan menjawab, siapapun tahu kalau kuburan pemendam pedang dari malaikat pedang Giyok berada di atas puncak Ciat Im Hong, dan pedang mustikanya sejak ratusan tabun berselang telah diambil orang, dalam kuburan kosong sama masih ada pesan terakhirnya lagi siang Teng Lei tertawa, sekali lagi ia berseru dengan suara lantang, barang siapa yang pernah membaca pesan akhir yang tercatat dalam kuburan pemendam pedang harap segera tampil ke depan, kalau sampai menyanyiakan kesempatan yang sangat baik ini, maka menyesal kemudian tak ada gunanya, 0000000051 tiba-tiba dari luar selat berkumandang datang suara bentakan seseorang dengan suara yang amat nyaring, siapa yang membericarakan pesan terakhir dari Giyok serahkan nyawamu kepada aku. Mendengar seruan itu, siang Teng Lei nampak tertegun kemudian sorot matanya dialihkan ke arah mulut selat. Tampaklah seorang pemuda berbadan kekar sambil mencekal pedang baja dengan langkah sempoyongan bergerak masuk ke dalam lembah. Hoa Tian Hang jeritan kaget berkumandang memecahkan kesunyian, Semua orang di dalam barak kiri dan kanan hampir serentak pada bangkit berdiri. Ciwi Sian Chu jadi girang bercampur kaget, segera teriaknya, Teg, Siao Tian Sialan, Siapa bilang kalau Siao Long sudah mati? Ia larik tangan Chin Wan Hang dan segera maju menyongsong kedatangannya. Keras tapi lincah bentak Hoa Tian Hang dengan suara keras. Pedang bajanya berputar dan langsung membabat ke arah batok kepala kedua orang gadis tersebut. Serangan pedangnya itu cepat bagaikan sambaran kilat, namun sama sekali tidak disertai desiran angin tajam, dalam sekali ayunan cahaya hitam tau-tau sudah tiba di atas batok kepala Ciwi Sian Chu. Aha! Ciwi Sian Chu berteriak kaget dengan hati terkesiap, dalam gugupnya dengan cepat ia angkat sepasang lengannya untuk melindungi batok kepalanya. Mimpi pun gadis itu tak pernah menyangka kalau Hoa Tian Hang bakal mencabut jiwanya, lagi pula serangan pedangnya itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, kendatipun seseorang telah mengadakan persiapan pun susah untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut. Untung Hoa Hu Jin sudah merasakan ketidakbersan yang menimpa putranya hingga dia ikut maju ke depan, pada saat yang kritis, dengan cepat Ciwi Sian Chu ditarik ke belakang hingga lolos dari ancaman pedang maut tersebut. Ciwi Sian Chu merasa malu bercampur gusar, dengan uring-uringan bentaknya keras-keras, Siolong kau ingin mampus tampaklah pakaian yang dikenakan Hoa Tian Hang compang camping tak karuan, badannya berlumuran darah dan rambutnya awut-awutan tidak karuan dengan wajah yang mengenaskan ia berdiri tertegun. Sepasang matanya liar sekali dan jauh berbeda dengan keadaan semula, setelah melotot sekejap ke arah Hoa Hu Jin ia segera putar badan menuju ke arah Siang Teng Lei. Ciwi Sian Chu yang menyaksikan kejadian itu jadi tertegun, segera teriaknya, Hu Jin, kenapa Siolong sama sekali tidak kenali dirimu juga kalian berdua kembalilah lebih dahulu ke dalam barak, aku dapat menyelesaikan persoalan ini. Ciwi Sian Chu segera mengiakan dan sambil menarik tangan Chin Wan Hang buru-buru mengundurkan diri dari gelanggang sedangkan Hoa Hu Jin sendiri dengan sorot metu yang tajam. Mengawasi gerak-gerik Hoa Tian Hang tanpa berkedip, ia khawatir kalau si anak muda itu melukai Siang Teng Lei. Dengan langkah sempoyongan bagaikan orang mabuk, Hoa Tian Hang berjalan menuju ke hadapan Siang Teng Lei, sambil menuding dengan pedang bajanya, ia membentak, engkau kah yang sedang membicarakan soal pesan yang tertinggal dalam kuburan pemandam pedang dengan pandangan tajam Siang Teng Lei mengawasi sekejap wajah si anak muda itu, kemudian sambil gelengkan kepala dan tersenyum, jawabnya, aku tidak mempunyai keberanian sebesar itu. Tong Tian Kau Chu yang mengatakan akan hal itu sinar metu Hoa Tian Hang segera berkeliaran memandang empat penjuru, teriaknya dengan gusar, Tong Tian Kau Chu, ayoh gelinding keluar untuk menemui aku Tong Tian Kau Chu yang menjumpai peristiwa itu, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Kenapa peristiwa aneh terjadi berulang kali pada hari ini A.A.I., suatu alamat yang kurang baik perlahan-lahan ia turun dari mimbar dan menjawab sambil tertawa, aku berada di sini, ada urusan apa engkau mercari aku Hoa Tian Hang mengamati sekejap imam tua tersebut, kemudian bentaknya lagi, engkau adalah Tong Tian Kau Chu bagaimana dengan pesan terakhir dalam kuburan pemandam pedang bagaimana dengan malaikat pedang, Giko? Ha'ah, 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 aku belum pernah melihat pesan terakhir dalam kuburan pemandam pedang. Tolol bentak Hoa Tian Hang dengan penuh kegusaran. Pergelangan berputar, lalu pedangnya secara tiba-tiba melancarkan sebuah sapuan ke depan Tong Tian Kau Chu jadi amat terperanjat, buru-buru ia loncat mundur sejauh delapan dipa ke belakang. Chiwit Bong yang berada di atas atap barak segera tertawa tergelak sesudah menyaksikan kejadian itu, serunya, ha'ah, 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 hoa Tian Hang, engkau benar-benar gagah sekali siapa engkau seru Hoa Tian Hang sambil menengadah ke atas. Ha'ah, 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 aku adalah Chiwit Bong, sahabat karimu. Peh Xiao Tian bajangan tua itu benar-benar pandai mengibul dan omong besar, katanya engkau telah dibunuh olehnya sehingga membuat aku yang mendengar kabar ini jadi sedih sekali, hampir saja aku menggorok leher sendiri, Hoa Tian Hang anggukan kepalanya tanda mengerti, tiba-tiba ia berpaling dan membentak keras. Peh Xiao Tian enyah keluar dari tempat persembunyianmu, wajahnya menghadap ke arah barak yang dihuni para pendekar dari kalangan lurus, hal ini membuktikan bahwa kesadaran otaknya sudah kacau hingga sama sekali tidak mengenali kembali siapakah yang bernama Peh Xiao Tian itu. Kok si Piao yang menyaksikan kejadian tersebut, dengan alis mati berkenyit segera berkata, Paman Pek Bo Ampue ingin maju untuk beradu kekuatan dengan bajingan itu sekalian balaskan dendam kematian adikun Gie terdengar buli yang sinkun mendogus berat hawa gusar berkobar dalam dadanya dan nampak jelas tertera di depan mata. Peh Xiao Tian tertawa seram, jawabnya, bocah keparat itu sudah memperoleh penemuan aneh ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga aku pun belum tentu bisa menangkan dirinya aku rasa hiantik lebih bukan tandingannya, selesai berkata perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Bun Xiao Ih adalah perempua ayang licik dan sukar diduga hatinya kata buli yang sinkun secara tiba-tiba. Aku akan menjaga di samping arna untuk mencegah seragapan secara tiba-tiba darinya. Selama ini Peh Xiao Tian tak berani maju lantaran persoalan ini, ketika mendengar kakek tua itu bersedia untuk membayangi dirinya dari samping gelanggang, ketua dari perkumpulan Sien Kie Pang ini segera menjura mengucapkan terima kasih dan segera keluar dari barat. Hoa Tian Hang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, sambil mengawasi dua orang yang sedang mendekati ke arahnya itu, bentaknya, Pek Xiao Tian HMMM coba bocah cilik, engkau benar-benar sudah gila atau sedang pura-pura gila tegur Pek Xiao Tian dengan suara dingin. Agaknya Hoa Tian Hang tak mengerti dengan perkataan tersebut, biji matanya berputar liar sedang mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Curit Bong yang ada di atas atap barak segera berteriak, Hoa Tian Hang, Pek Lo Oji sedang memaki dirimu. Pek Lo Oji yang mana tanya Hoa Tian Hang sambil menengadah ke atas atap. Pek Xiao Tian Hoa Tian Hang jadi amat gelusar tubuhnya menerjang maju ke depan dan pedangnya segera melancarkan sebuah babatan. Serangan pedang itu dilancarkan dengan gencar dan dasyat sekali, dalam kejut dan gusarnya buru-buru Pek Xiao Tian loncat mundur sejauh lima depa ke belakang. Bagus bentak Hoa Tian Hang, keras tapi lincah kembali ia lancarkan satu tusukan dasyat. Melihat kelihayan musuhnya, Pek Xiao Tian amat terperanjat, diam-diam pikirnya, sungguh tak nyana bocah keparat ini berlatih rangkaian ilmu pedangnya yang keras dan kasar menjadi begitu enteng tak bersuara dan kecepatannya melebih sambaran petir, untung otaknya sudah agak sinting, kalau masih segar bugar miscaya aku sudah bukan tandingannya lagi berpikir sampai di situ, tangan kanannya segera berputar kencang melancarkan serangan balasan, sebentar menghantam sebentar membabat, sebentar lagi menusuk dan sebentar lagi menyodok, seluruh kepandaian silat yang dimilikinya dikerahkan keluar untuk melawan serangan. Serangan dari pedang baja lawan, sementara tangan kirinya bagaikan hembusan angin puyuh memainkan juru sampuh dari ilmu pukulan Cheng Hoan Sian Hang Toan Hun Chiangnya untuk meneter lawan. Pertempuran sengit yang berlansung pada saat ini segera memikat hati setiap perhatian orang, kelihayan ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini jauh di luar dugaan setiap orang, membuat buliang Sian Kun yang disebut sebagai manusia paling ampuh di kolong langit dewasa ini pun mengerutkan dahinya, semangat ambisinya tanpa terasa ikut lenyap beberapa bagian. Tiba-tiba terdengar Hoa Tian Hang membentak keras. Peraturan menurut langit, kerugian pasti tersisa, tenaga masih kurang, kekerasan bukanlah kekasaran, keras tapi lincah, lunak bukanlah lemah, setiap kali mengucapkan sepatah kata pedang yang berada dalam genggamannya segera melancarkan satu serangan maut yang memaksa pelksyautian maut tak mau harus terdesak mudur satu langkah lebar ke belakang, ketika pemuda itu mengutarakan kata yang terakhir, secara beruntun enam buah serangan maut tersebut berhasil memaksa pelksyautian untuk mudur sejauh satu dua tombak lebih dari tempat semula. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang mengejutkan hati setiap orang, ketua perkumpulan Sin Kie Pang yang tersohor akan kelihayannya ternyata didesak di bawah angin dan bahkan menderita kekalahan secara mengenaskan sekali. Hoa Hu Jin, Bu Liang Sin Kun maupun Tong Tian Kau Chu ikut bergerak berbarengan dengan menggesernya tubuh. Kedua orang itu, Xiang Teng Lei pun memerintahkan anak muridnya untuk mendorong kursi rodanya mengikuti bergesernya arna pertarungan yang sedang berlangsung. Semua jago dalam barak di kedua belah pihak pada bangkit berdiri dan keluar dari barak masing-masing, cukat racun Ye Ausut dengan memimpin ketiga orang tongcunya dan seluruh pelindung hukum di bawah panci kuning ikut terjun ke dalam gelanggang dan membuat posisi setengah lingkaran. Melihat posisi yang dilakukan pihak lawan, para pendekar dan golongan lurus segera terjun pula ke dalam gelanggang membentuk posisi pada separuh lingkaran yang lain. Situasi dalam gelanggang berubah jadi sangat tegang, setiap saat pertarungan masal bakal terjadi. Beberapa kali buli yang ingin turun tangan untuk mengerubuti pemuda tersebut, tetapi menyaksikan Hoa Hu Jin mengawasi terus gerak-geriknya dengan tajam membuat jago tua ini tak berhari bergerak secara sembarangan. Cukat racun Ye Ausut pun ikut bergerak mengikuti bergesernya gelanggang pertarungan, tetapi berhubung pihak Tong Tian Kau Chu Sriya Hong Im Huiye masih tetap bersikap tenang belaka, ia tak berani bertindak secara gegabah. Pertarungan sengit berlangsung entah beberapa lamanya, tiba-tiba terdengar Hoa Tian Hang membentak keras, rendah diri harus mundur, mundur akibat rendah diri sendiri setelah melancarkan sebuah tusukan, tiba-tiba ia lancarkan pula sebuah tusukan yang lain. Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, Pek Siao Tian hanya mampu menahan tujuh buah serangan pedang yang pertama, terhadap datangnya ancaman pedang yang terakhir ini, ia merasa tobat dan benar-benar tak mampu untuk mempertahankan diri lagi, dalam keadaan terdesak terpaksa ia jatuhkan diri ke atas tanah dan berguling ke arah samping. Menyaksikan keadaan ketuanya yang begitu mengenaskan, para anggora perkumpulan Sien Kie Pang jadi amat terperanjat untuk menghindari serangan Hoa Tian Hang lebih jauh, mereka segera membentak dengan suara yang keras bagaikan guntur. Tenaga dalam yang dimiliki orang itu lihai sekali, bentakan yang dilakukan secara serentak oleh ratusan orang anggota perkumpulan Sien Kie Pang itu boleh dibilang benar-benar luar biasa sekali. Hoa Tian Hang nampak terperanjat dan segera berdiri tertegun di tempat semula, serangan pun tidak dilancarkan kembali. Perlahan-lahan Pek Siaw Tian bangkit berdiri lalu menghembuskan nafas panjang, tiba-tiba dari sorot matanya memancar cahaya yang sangat tajam, ia berbisik, semua yang rahasia harus dijaga ketat, pedang baja asli bocorkan rahasia langit apa bentak Hoa Tian Hang sambil loncat mundur ke belakang. HMM tak ada kedua kalinya lagi, pikirkan sendiri apa yang kukatakan barusan sahut Pek Siaw Tian dengan dingin. Telapaknya segera diputar melancarkan satu serangan, sedang tubuhnya dengan dasyat menerjang ke depan. Ulangi sekali lagi Hardik Hoa Tian Hang. Agaknya kegusaran pemuda ini sudah mencapai pada puncaknya, pedang baja berputar, dengan jurus Tian Hao Osan atau bintang menyebar di langit terbuka, ia kirim sebuah tusukan kilat, cahaya hitam yang menyilaukan matu menyebar ke seluruh udara. Suatu serangan yang sangat bagus. Teriak Ciu Rit Bong dari atap barak. Hawa gusar yang bergolak dalam dada Pek Siaw Tian betul-betul sudah memuncak, sambil menggertak gigi serunya, ini hari kalau aku tak dapat membinasakan dirimu, aku bersumpah tak akan hidup sebagai manusia sepasang telapaknya bekerja bersama. Dalam waktu singkat ia lancarkan belasan jurus serangan berantai, memaksa Hawa Tian Hang harus berputar secara kacau. Hawa Hu Jain dan Buli yang singkun sekalipun segera ikut bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dalam pertempuran yang sedang berlangsung pada saat ini, kedua belah pihak sama-sama mengandung niat untuk membunuh pihak lawannya, masing-masing pihak berusaha sedapat mungkin dan tidak mengindahkan pertaruhan apapun. Menurut keinginan masing-masing pihak, mereka ingin turun tangan serentak dan membunuh lawannya dalam waktu singkat, tetapi sebelum yakin dapat menangkan pertarungan tersebut, semua pihak tidak ingin bergerak secara gegabah. Karena itulah untuk sementara waktu semua pihak tak berani bertindak secara ngawur. Hawa Tian Hang sendiri yang pikirannya tidak beres, dalam waktu singkat terdesak di bawah angin, belum lama pertarungan berlangsung beberapa kali ia sudah menemui ancaman bahaya. Para pendekar dari kalangan lurus yang menyaksikan kejadian itu secara bersiap-siaga untuk memberi pertolongan setiap saat, sedangkan anak buah dari perkumpulan Sien Kiet Pang pun semakin mendesak ke depan semakin dekat, mereka siap sedia melakukan penyerangan secara serentak. Selama terjadinya pertarungan itu, pihak Tong Tian Kau dan Hong Im Huiye tetap berpeluk tangan belaka, sementara makhluk-makhluk aneh yang asal-usulnya tidak jelas itu pun tetap berdiam diri belaka. Tiba-tiba terdengar Hawa Tian Hang membentak keras, ulangi sekali lagi Pak Siao Tian mendengus dingin, tubuhnya berputar secepat kilat, dalam waktu singkat ia sudah kurung tubuh pemuda itu dalam lingkaran angin pukulan Cheng Hoan Sian Hang to An Hun Chiangnya. Ni Hoa Sian Chu yang menyaksikan gelagat tidak menguntungkan, buru-buru berseru dengan suara lantang, semua yang rahasia harus dijaga ketat, pedang baja asli bocorkan rahasia langit tidak benar teriak Hoa Tian Hang dengan penuh kegusaran, ulangi sekali lagi. Diam-diam Hoa Hu Jin merasa amat terperanjat, pikirnya, Hang Ji sudah berada dalam keadaan setengah gila, entah bencana atau rejeki yang diterima olehnya belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba ia saksikan Pak Siao Tian melancarkan pukulan secara berantai, membuat ilmu pedang dari Hoa Tian Hang kacau balau, ia jadi terkejut dan buru-buru menggerakkan tubuhnya siap menerjang ke depan. Bun Siao I mentak buli yang sinkun dengan cepat. Badannya memotong tengah jalan, sebuah pukulan dahisat dilepaskan ke arah depan. Sejak permulaan Hoa Hu Jin telah menduga sampai di situ, diam-diam pikirnya, biarpun hidupku sekarang lebih singkat 10 tahun, ini hari aku harus membereskan dahulu jiwa orang ini berpikir demikian, ia tidak memperdulikan keselamatan putranya lagi, tiba-tiba dengan gerakan yang dasyat bagaikan geledek tubuhnya berhenti di tengah jalan dan sepasang kakinya memantek di atas tanah, sebuah pukulan yang mahadasyat langsung dilepaskan ke arah depan. Disinilah kelicikan dan kelihayan dari Pek Siao Tian, peristiwa Hoa Hu Jin melukai nenek bermata buta ketika sedang berlatih ilmu dalam gua kuno bukannya tidak diketahui olehnya, namun peristiwa tersebut sama sekali tidak disampaikan kepada Buliang Sinkun. Menanti gembong iblis tersebut secara tiba-tiba menyaksikan di atas telapak tangan Hoa Hu Jin tersembur keluar cahaya hitam yang menyilaukan mata, ia baru terperanjat untuk menghindarkan diri pada saat itu sudah tak sempat lagi. Belua Aam sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya menimbulkan benturan dasyat yang sangat memekikan telinga, Hoa Hu Jin masih tetap berdiri di tempat semula, hawa hitam yang berada di antara alis matanya nampak berkelebat lewat dan menunjukkan rasa kesakitan, tapi sejenak kemudian telah lenyap tak berbekas. Sebaliknya Buliang Sinkun menjerit ngeri, tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan, darah hitam memancar keluar dari mulutnya dan dalam waktu singkat hawa hitam sudah menyelimuti seluruh wajahnya, keadaan jago tua itu nampak kritis sekali. Meskipun ilmu pukulan Qyupit Senci yang amat lihai, tapi kalau dibandingkan dengan pukulan maut dari Hoa Hu Jin masih tertaut jauh sekali. Dalam pada itu, pada saat yang bersamaan Pek, Xiao Tian telah berhasil memaksa Hoa Tian Hao untuk membuka pertahanan tubuhnya, kemudian diiringi gelap tertawa seram, kepalanya langsung menghantam ke arah dada lawan. Bentakan keras bergeletar memecahkan kesunyian, Xiao Tian Hao dari Gunung Wang San serta jago pedang bernyawa rangkap sembilan sumati yang cing bersama-sama menerjang ke depan, sedangkan cukat racun Ye A usut berserta para jagonya ikut menerjang pula ke muka. Gerakan tubuh Xiao Tian Hao cepat bagaikan kilat dan tak ada orang yang melampaui dirinya, sekali Njotia sudah rentangkan tangannya melancarkan satu pukulan ke arah Pek Xiao Tian. Merasakan datangnya ancaman tersebut, Pek Xiao Tian merasa amat terperanjat, segera pikirnya, entah siapakah setan jelek ini sebuah tendangan dilancarkan mendepak tubuh Hoa Tian Hang dari hadapannya, jurus serangan dirubah dan ia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah am di tengah benturan keras, tubuh kedua orang jago itu sama-sama tergetar mundur ke belakang ketika saling berpandangan di atas wajah masing-masing pihak terlintas rasa kaget dan tertegun. Mendadak terdengar Siang Teng Lei berseru dengan suara nyaring, harap saudara semua berhenti bertempur, dengarkan dahulu perkataanku Pek Xiao Tian ulapkan tangannya dan berseru, semua anggota perkumpulan Sien Kie Pang Bundur mendapat perintah dari ketuanya, cukat racun Ye A Usut serta para jago lainnya segera mengundurkan diri dari kalangan. Semua kejadian itu berlangsung secara berurutan dan memakan waktu yang amat singkat, tubuh Buliang Sien Kun yang terluka pun belum sampai roboh ke atas tanah. Kok si Piau menjerit kaget, ia segera lari maju ke depan dan berteriak, Buliang Sien Kun membuka sedikit kelopak matanya dan menjawab dengan nada sedih. Aku sudah tak kuat lagi. Setelah berbenti beberapa saat dengan amat lemah sambungnya lebih jauh, cepatlah pergi dari sini, orang lain berhati licik dan tidak menguntungkan bagi kita, pergilah, belum habis kata-katanya, hawa hitam yang menyelimuti wajahnya semakin tebal, akhirnya tubuh orang itu berkelejik dan tak berkutik lagi. Suhu jerit kok si Piau. Ia segera membopong tubuh Buliang Sien Kun ke atas pundaknya kemudian setelah melotot sekejap ke arah Wahujin dengan sinar kebencian, pemuda itu putar badan dan kabur dari situ suasana yang kalut dan kacau perlahan-lahan berubah jadi tenang kembali, beberapa patah kata Yauk diucapkan Buliang Sien Kun sebelum ajalnya telah menimbulkan kewaspadaan di hati masing-masing pihak. Terdengar siang tenglei dengan suara dingin berseru, Tek Siaw Tian, benarkah engkau hendak langsungkan pertarungan masal dengan pihak kami? Tek Siaw Tian memutar biji matanya dan melirik sekejap ke arah Tong Tian Kau Chu, kemudian pikirnya, menurut rencana yang telah disepakati, mereka akan menyerbu masuk ke dalam gelanggang bersamaan waktunya, tapi dalam kenyataan kedua orang tua bangkat tersebut masih tetap berpeluk tangan belaka. HMN apa dianggapnya aku adalah seorang manusia bodoh berpikir sampai di sini ia segera ulapkan tangannya dan berlalu dari gelanggang. Dalam waktu singkat semua jago dari perkumpulan Sien Kiepang telah mengundurkan diri ke dalam baratnya, sorot mata para pendekar dari golongan lurus pun segera dialihkan ke arah Tian Ik Chu. Teng Tian Kau Chu yang ditatap seperti itu, dalam hati kecilnya merasa terkesiap, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak ia meloncat mundur tiga tombak ke belakang. Setelah imam tua itu mengundurkan diri, perlahan-lahan Hua Hu Jin tundukkan kepalanya melirik sekejap ke arah telapak sendiri, ia melihat hawa hitam yang tertanam dalam telapaknya telah tawar beberapa bagian, tanpa terasa lagi perempuan itu menghela nafas panjang dan berpikir, kalau dilihat keadaan ini rupanya setelah melancarkan dua kali pukulan lagi maka keadaanku akan menyerupai lampu lentera yang kena bisan minyak. Tiba-tiba terdengar siang tenglei berseru, Kau Chu tolong tanya pertemuan besar Kian Chiao Taihwe yang kau selenggarakan ini akan dilangsungkan berapa hari akanku selenggarakan selama tujuh hari tujuh malam, jawab tong Tian Kau Chu sambil tertawa nyaring. Siang tenglei menengadah memandang cuaca di angkasa lalu berkata lagi, sekarang sudah jam 11 yang satu hari satu malam telah lewat ternyata Seng Surya tak dapat memancarkan cahayanya ke dalam lembah tersebut, meskipun udara cerah dan siang hari sudah menjelang tetapi suasana dalam lembah itu masih tetap samar. Peng Tian Kau Chu tertawa katanya, Seng Si Chu, engkau tanya-tanya waktu ada apa sih? Kami semua yang datang kemari adalah tamu, kalau memang upacara Kian Chiao Taihwe akan diselenggarakan selama tujuh hari lamanya, bagaimanapun Kau Chu sudah sepantasnya kalau sediakan makanan dan minuman buat kami, masa engkau akan suruh kami semua mati kelaparan di sini haah, 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 sayur berantakan, araksi sudah kami persiapkan, tapi aku takut para orang gagah sama-sama menaruh curiga karena itu tak berani ku persembahkan keluar siang tenglei tersenyum. Kau Chu adalah seorang pemimpin suatu perkumpulan besar, masa engkau begitu rendah derajatnya hingga meracuni sayur dan arak lagi pemberian itu toh dari pihak panitia, aku rasa tak pantas kalau engkau tidak menyediakan sayur dan arak buat tetamunya, perkataan siang si Chu memang tepat sekali habis berkata sambil tertawa imam tua itu segera mengundurkan diri. Sepeninggal Tongtian Kau Chu, siang tenglei segera berpaling ke arah Hoa Hujan dan berkata sambil tertawa, serangan yang hujin lancarkan sungguh dasyat membuat aku merasa kagum sekali. Hoa Hujan tertawa getir. Siang Heng adalah seorang maha guru, dalam hal ilmu silat aku rasa persoalan yang berhubungan dengan aku bunsi tak akan lolos dari ketajaman matus siang heng bukan? Siang tenglei tersenyum, di antara kerut tandainya terlintas rasa sedih yang tebal, katanya, Hujan dan para tai hiap sekalian harap segera mengundurkan diri ke dalam barak, aku di sini masih ada sedikit persoalan hendak diselesaikan lebih dahulu. Hoa Hujan melirik sekejap ke arah putranya kemudian berjalan balik lebih dahulu ke dalam barak. Sin Wan Hang yang menyaksikan sikap Hoa Tian Hang kaku dan termangu-mangu tanpa berkutik barang sedikit pun jua, diam-diam segera menarik ujung baju Tio Sem Koh sambil berbisik, Popo coba lihatlah keadaannya, Tio Sem Koh sambil membawa toyanya segera melangkah maju dengan tindakan lebar, teriaknya, Senji, masih kenal dengan diriku ulangi sekali lagi bentak Hoa Tian Hang dengan gusar. Tiba-tiba pedangnya berputar dan melancarkan sebuah bacokan searah tubuh nenek tua itu. Tio Sem Koh segera putar menangkis datangnya babatan pedang tadi, bentaknya, binatang, rupanya engkau memang sudah sinting terdengar suara bentrokan Hoa Tian Hang tahu-tahu telah berhasil memapas kuntung toyabaja dari Tio Sem Koh. Menyaksikan senjatanya kutung, Tio Sem Koh nampak tertegun lalu makinya dengan marah-marah, binatang cilik, rupanya engkau ingin mampus nenek tua ini ingin sekali maju ke depan untuk memberi gaplokan nyaring ke atas pipinya, tetapi karena khawatir. Tersambar pedang bajanya, untuk beberapa saat lamanya ia malahan berdiri menjublek. Siang Teng Lai tersenyum. Tio L.O.O.Tai tak usah gusar, aku punya akal untuk menyelesaikan persoalan ini kalau memang ada akal, cepatlah sadarkan bocah keparat ini, aku harus baik-baik memberi pelajaran kepadanya seru Tio Sem Koh dengan sepasang alis berkernit. Sem Koh, Hang Ji, kembalilah kemari, jangan mengganggu lagi terdengar Hoa Hu Jain berteriak dan dalam barak. Dengan gemas Tio Sem Koh melotot sekejap ke arah Hoa Tian Hong, sedang Chin Wan Hang memungut kutungan Toya dari atas tanah dan bersama-sama kembali ke dalam barak. Sepeninggalnya kedua orang itu, Siang Teng Lai diam-diam berpikir dalam hatinya, nyonya ini tidak malu disebut sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, cukup ditinjau dari kejadian ini sudah terlihat jelas betapa besar jiwanya berpikir demikian, ia lantas membisik di dalam telinga Hoa Tian Hang dengan ilmu menyampaikan suara, berjaga ketat, sikap waspada dan rahasia pedang mengusir setan, bocorkan rahasia langit mendengar bisikan itu, Hoa Tian Hang merasakan sekujur badannya gemetar keras, ia segera berpaling dan menatap tajam wajah Siang Teng Lai. Melihat sikap pemuda itu, kembali Siang Teng Lai berpikir. Rupanya pemusatan pikiran yang keliru mengakibatkan bocah ini mengalami keadaan jalan api menuju neraka, kesadaran otaknya sama sekali belum punah berpikir demikian, dengan ilmu menyampaikan suara ia segera berkata kembali. Tadi Pek Siang Teng telah membohongi dirimu, sekarang aku akan membacakan kembali urayan rahasia pedang yang asli dari depan hingga ke belakang, dengarkanlah baik-baik setelah berhenti sebentar, ia segera membaca dengan suara amat lirih. Peraturan menurut langit, kerugian pasti tersisa, tenaga masih kurang, kekerasan bukanlah kekasaran, keras tapi lincah, lunak bukanlah lemah, rendah diri harus mundur, mundur akibat rendih diri untuk diri sendiri, berjaga ketat, sikap waspada dan rahasia pedang pengusir setan, bocorkan rahasia langit Hoa Tianhang membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, sorot metu kaget dan tercengang terlintas di atas wajahnya, bibir bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu namun akhirnya niat tersebut dibatalkan. Dengan ilmu menyampaikan suara, sekali lagi Seng Teng Lei mengulangi rahasia ilmu pedang tersebut, kemudian tanyanya, sudah kau dengar jelas perkataanku kau masih belum ingat, tanyakan kepadaku, kalau sudah hafal sama sekali, anggukanlah kepalamu Hoa Tianhang menggetarkan bibirnya mengulangi pembacaan rahasia itu dengan suara lirih, kemudian ia mengangguk. Tiba-tiba terdengar cilid bong yang berada di atap barak berteriak. Hoa Tianhang, apa yang sedang kalian lakukan jangan berisik bentak Hoa Tianhang dengan gusar. Seng Teng Lei tertawa, diam-diam bisiknya lagi. Bocah baik, tempat ini sudah diliputi badai pembunuhan yang tiada taranya, kemungkinan besar baik buruk, cantik jelek akan binasa bersama-sama, tiada seorang pun yang bisa hidup keluar dari sini, usiamu masih muda dan masa depanmu masih cemerlang, gunakanlah kesempatan baik ini untuk berlalu dari sini, tinggalkan tempat ini sebaik-baiknya mendengar bisikan itu. Hoa Tianhang nampak tertegun, lalu perlahan-lahan putar badan memandang sekejap ke arah semua orang yang berada di dalam lembah tersebut, kebingungan dan kemurungan makin tebal menyelimuti wajahnya. Seng Teng Lei menghela nafas panjang, dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya lagi dengan lembut, anak baik, tempat ini tak ada yang perlu kau kenang kembali, cepatlah berlalu dari sini sekali lagi. Hoa Tianhang nampak tertegun dan memandang kembali semua orang yang ada di dalam lembah itu, mukanya semakin sanksi seakan-akan masih ada sesuatu hal yang mencurigakan hatinya. Seng Teng Lei mengerutkan dahinya, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, sambil berpaling ia segera berseru, Hoa Tian. Hoa Tian segera memburu maju ke depan sambil bertanya, Seng Ia ada urusan apa dengan ilmu menyampaikan suara Seng Teng Lei berpesan, Sio Kuan Jin kalian agak kurang waras otaknya, tetap berada dalam lembah hanya akan mendapatkan bencana kematian baginya, bawalah keluar dari lembah ini dan pergilah jauh-jauh menanti otaknya telah sadar kembali, kalian baru mengambil keputusan kembali ucapan tersebut sesuai dengan kehendak hati Hoa Tian. Tapi sesudah berpikir sebentar ia jadi sedih kembali, dengan ilmu menyampaikan suara serunya, perkataan yang diucapkan Seng Ia memang tidak salah sayang majikan kami, aku yang akan bertanggung jawab dihadapan cubomu itu tukas Seng Teng Lei dengan cepat. Pertemuan besar akan segera berlangsung, persoalan ini tak boleh ditunda kembali, cepatlah pergi Hoa Tian segera berpikir di dalam hati kecilnya, apabila tiga kekuatan besar dalam dunia perselatan bersatu padu dengan kekuatan kami, beberapa puluh orang meskipun dapat membalas dendam rasanya untuk mempertahankan hidup, bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, aku Hoa Tian tidak takut mati, tapi Siao Kuan Tian adalah satu-satunya keturunan keluarga Hoa, terlalu sayang kalau dia pun jatuh jadi korban, berpikir sampai di sini, ia segera ambil keputusan dan tanpa memperdulikan maksud hati Hoa Hu Jin lagi, ia segera memberi hormat kepada Seng Teng Lei sambil berkata, hamba akan mendengarkan perintah dari Siao Ya. berada di hadapan Chubo harap Siao Ya suka menasehati dengan beberapa patah kata, aku sudah tahu, kalian pergilah kata Seng Teng Lei sambil berseru. Hoa In tidak ragu-ragu lagi, sambil berpaling ke arah Hoa Tian Hong, teriaknya keras, Siao Kuan Jeng ikutlah hamba dengan langkah lambat, ia berjalan menuju ke mulut lembah. Hoa Tian Hong nampak tertegun, sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Seng Teng Lei. Setelah jago pedang sakti yang menyapu daratan Tiong Goan ini memberikan rahasia pedang kepadanya, dalam anggapan si anak muda itu Seng Teng Lei adalah manusia yang patut dipercaya. Melihat sikap pemuda itu Seng Teng Lei segera tertawa dan berkata dengan ramah, Anak baik, ikutilah dia berlalu dari sini, malaikat pedang Giko sedang menantikan kedatanganmu di luar lembah air muka Hoa Tian Hong agak berubah, sambil membawa pedang bajanya dengan langkah lebar ia segera menyusul ke depan. Cukat racun Ye A usut yang menyaksikan Hoa In dan Hoa Tian Hong keluar dari lembah itu, timbulah rasa curiga dalam hati kecilnya ia segera berbisik, Pangcu perlukah kita menghadang jalan pergi kedua orang itu HMM, Pek Syao Tian termenung. Belum sempat ia memberi jawaban terdengar Seng Teng Lei tiba-tiba berseru, Pek Syao Tian. Ketua dari perkumpulan Seng Kie Pang itu segera bangkit berdiri serunya dengan nada tak senang. Ada urusan apa engkau memanggil diriku haah, 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 di antara kalangan hitam, engkau Pek Syao Tian adalah manusia yang paling gagah, cepatlah kemari, lihatlah aku akan membuat hatimu jadi terperan. Jatua bangka itu sengaja mengulur waktu bisik cukat racun Ye A usut dengan suara lirih, tujuannya tidak lain adalah hendak melindungi bocah keparat itu keluar lembah. Pangcu jangan sampai tertipu oleh siasat licinnya Pek Syao Tian mengangguk, sebelum ia sempat memberi keputusan, haah Tian Hang telah berjalan keluar dari selat lembah tersebut.